Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kembali lagi bersama kita bergabung di dalam 10 hari pencurahan Ruh Kudus Dan hari ini kita akan masuk di hari yang ke-8 Nah saya bersyukur dan saya percaya bahwa setiap kita ya sangat memerlukan Ruh Kudus di dalam kehidupan kita Dan terlebih apalagi saat-saat ini kita boleh masuk bersama-sama ya di dalam 10 hari pencurahan Ruh Kudus Saya percaya juga bahwa Bapak Ibu Saudara Saudari juga begitu merindukan, begitu haus akan kuasa Ruh Kudus di dalam setiap kehidupan kita Mari pada kesempatan sore hari ini kita buka hati kita, siapkan diri kita Boleh bersama-sama menikmati lawatan kuasa di Ruh Kudus Untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Tapi sebelumnya mari kita akan satu hati di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih buat sore hari ini kami boleh kembali lagi Tuhan Untuk kami boleh belajar tentang Ruh Kudus di dalam kehidupan kami Dan kami sangat memerlukan kuasa Ruh Kudus itu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau sendiri yang boleh ada di tempat ini Dan ada juga di setiap masing-masing rumah sidang jemaatmu dan setiap orang yang mendengarkan acara ini dimanapun mereka berada Kami percaya Tuhan Roh Allah yang akan bekerja berotoritas di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi mereka Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Haleluya Amen Puji Tuhan ya Pada kesempatan sore hari ini mari kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan Ya saya berikan judul Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan Amen ya Mari kita akan membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 Roma pasal 12 ayat yang ke-11 berkata Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan Nah sore hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita sangat-sangat memerlukan kuasa roh kudus Untuk kita boleh melalui setiap kehidupan kita Bahkan di dalam setiap pelayanan kita Waktu kita melayani Tuhan Kita perlu kuasa roh kudus yang boleh menuntun kita Mengurapi kita Menyertai kita Sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia Tapi semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Puji Tuhan Di waktu kecil saya tinggal di satu desa Dan desa itu belum punya listrik Dan setiap hari Setiap sore kami harus menyediakan lampu pelita Untuk supaya bisa digunakan di malam hari Rumah kita bisa terang Dan sebelum lampu pelita itu digunakan Tentunya kami harus mempersiapkannya Mengisinya dengan minyak Sehingga lampu pelita itu bisa menyala Dan itu terus setiap hari seperti itu Selama saya masih SD Setiap malam mesti diterangi dengan lampu pelita Dan pelita itu sangat membutuhkan minyak Tanpa minyak dia tidak bisa menyala Jadi setiap hari pelita itu harus dinyalakan dengan minyak Dan pelita itu sangat bergantung kepada minyak Untuk sumber energi Supaya lampu pelita itu bisa menyala Nah di dalam setiap kehidupan kita juga sama Bagaimana roh kudus itu yang akan memberikan energi yang luar biasa Di dalam setiap kehidupan kita orang percaya Yang membuat kita hidup Yang membuat kita memiliki semangat Yang membuat kita bisa bersuka cita Yang membuat kita bisa melakukan banyak hal Karena roh kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kita Dan roh kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kita Kita harus memeliharanya Kita harus menjaganya Supaya roh itu tetap menyala-nyala Kenapa firman Tuhan dikatakan disini Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Biarlah rohmu menyala-nyala Roh kita kalau kita tidak tetap terus menjaga memelihara dalam kehidupan kita Roh itu lama-lama bisa kudar Seperti lampu pelita Kalau minyaknya sudah mulai habis Ya minyak itu tidak diisi Lama-lama lampu itu mulai mengecil Dan akhirnya bisa padam Nah roh kudus di dalam kehidupan kita juga bisa sama seperti itu Kalau kita tidak terus mengisinya Karena ya di dalam kehidupan kita membangunnya dalam kehidupan kita Roh itu bisa padam juga di dalam kehidupan kita Ya itulah yang akhirnya membuat kita mungkin menjadi orang yang tidak bersemangat Atau mungkin kita kehilangan suka cita Kehilangan damai sejahtera Kenapa? Karena roh kudus yang di dalam diri kita Yang mulai ya Mulai mengecil Mulai pudar Ya Mulai kehilangan Ya kuasa roh kudus itu di dalam kehidupan kita Nah Bagaimana ya caranya supaya Roh yang ada di dalam diri kita ini tetap penyala-nyala Hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita Kita harus datang kepada sumbernya Siapa sumber itu? Sumber itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri Ya Karena dialah yang memberikan roh kudus itu di dalam kehidupan kita Ya Kita harus membangun satu hubungan Ya Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Ya Kita harus selalu datang kepada sumber itu Ya Sehingga kita bisa selalu diisi Selalu ya dipenuhi Ya oleh kuasa roh kudus di dalam kehidupan kita Nah hal yang kedua Supaya roh kita tetap menyala Kita harus membuka tempat itu Ya Tempat itu siapa? Tempat itu adalah hidup kita Ya Hidup kita Ya Seperti pelita tadi Kalau pelita itu tidak dibuka Tidak diisi minyak Ya Maka pelita itu tidak akan pernah menyala Ya Pelita itu tidak akan pernah bisa berguna Ya Tetapi ketika pelita itu dibuka Ya Dan minyak itu dimasukkan Kembali pelita itu kembali menyala Ya Nah Demikian juga di dalam kehidupan kita Ketika kita membuka hati kita Membuka hidup kita Supaya roh kudus itu bekerja Memenuhi setiap kehidupan kita Ya Saat itulah bagaimana roh kudus itu boleh masuk di dalam kehidupan kita Roh kudus itu boleh menguasai kita Memimpin setiap kehidupan kita Dan membuat roh yang ada di dalam diri kita Itu tetap menyala-nyala Ya Dan Ketika kita menyala-nyala Ketika roh itu tetap menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kita Itulah yang membuat kita tetap semangat Ya Tetap kuat Ya Di tengah-tengah kesulitan yang boleh terjadi Di tengah-tengah apapun yang terjadi Bahkan di dalam setiap pelayanan kita Ya Ada saatnya ada tantangan yang boleh terjadi Yang boleh kita hadapi ketika kita melayani Tuhan Ya Yang membuat kita mungkin mulai kendor Yang membuat kita mulai lemah Yang membuat kita mungkin mulai goyah Ya Ketika kita melayani Tuhan Tapi Ketika roh itu memenuhi setiap kehidupan kita Saat itulah kita boleh memiliki semangat Saat itulah kita boleh memiliki satu dorongan yang kuat di dalam diri kita Bagaimana kita melayani Tuhan Ya Kita kembali Ya Kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita Ya Nah Hal yang ketiga Ya Yang membuat roh kita tetap menyala-nyala Kita harus memeliharanya Saya katakan tadi Ya Kita harus memelihara roh kudus itu di dalam kehidupan kita Kita tidak bisa satu kali Ya Dan kita Setelah kita menerima roh kudus Ya kita percaya Tuhan Yesus Kita dibaptis Dan kita menerima roh kudus itu di dalam kehidupan kita Dan kita tidak pelihara itu Ya Sedangkan kita masih ada di dalam dunia ini Dan kita sangat Memerlukan kuasa roh kudus itu di dalam setiap kehidupan kita Tanpa roh kudus Ya kita tidak ada apa-apanya Apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan Ya Kita sangat memerlukan roh kudus di dalam kehidupan kita Oleh sebab itu Ya roh kudus yang ada di dalam kehidupan kita Kita harus terus memeliharanya Ya Dengan cara apa? Ya Dengan cara hal yang pertama kita mesti menjaga hidup kita Ya Menjaga hidup kita Itu sangat penting Ya Bagaimana kita menjaga dari segala macam perbuatan-perbuatan kedagingan kita Ya Kita mesti menjaganya Kenapa? Ya Karena selama kita hidup di dalam daging pasti kita masih Ya Melakukan banyak hal Ya Yang bisa menimbulkan dosa Yang bisa mengakibatkan dosa di dalam kehidupan kita Dan akhirnya Karena roh kudus itu tidak bisa tinggal bersama-sama dengan dosa Ya Maka kita mesti ya Selalu datang kepada Tuhan Ya Di dalam kitab 1 Yohanes Mengatakan Mari kita buka di dalam kitab 1 Yohanes Pasal yang ke Satu Ya 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat yang ke 9 Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa Maka kita menipu diri kita sendiri Dan kebenaran tidak ada di dalam kita Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Ya Setiap hari Mesti kita tidak luput dari yang namanya dosa Entah itu melalui mulut kita Melalui mata kita Ya Bahkan melalui pikiran kita Ya Oleh sebab itu Firman Tuhan berkata bahwa Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa Maka kita menipu diri kita sendiri Ya Dan Kebenaran tidak ada di dalam kita Ya kita mengakui memang kita Sebagai manusia kita terkadang masih Melakukan dosa itu di dalam kehidupan kita Ya kita tidak luput Ya tetapi Kita percaya Ya Waktu kita datang sama Tuhan Waktu kita mohon ampun sama Tuhan Ya Disitulah bagaimana Pengampunan itu Ya Tuhan boleh berikan di dalam setiap kehidupan kita Dikatakan bahwa sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala kejahatan Ya Jadi hal yang pertama Yang harus kita lakukan Bagaimana kita memelihara Roh kudus itu di dalam setiap kehidupan kita Kita harus datang kepada Tuhan Ya Supaya apa? Supaya kehidupan kita tetap bersih Ya dihadapannya Tetap berkenan Dihadapannya Ya Dan Kita juga bisa Ya Melakukan untuk kita boleh memelihara Ya Roh itu tetap Memelihara setiap Roh itu Supaya dia tetap menyala Di dalam kehidupan kita Ya Kita juga harus Belajar untuk Mendengarkan Membaca Merenungkan Firman Tuhan itu Di dalam setiap kehidupan kita Ya Karena Waktu kita mendengar Membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Ya Disitulah bagaimana kita Ya Kita boleh dibimbing Kita boleh diarahkan Di dalam setiap kehidupan kita Ya Kita harus selalu Memiliki rasa lapar Dan haus Akan firman Tuhan Di dalam setiap kehidupan kita Ya Dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 Berbahagialah orang yang lapar Dan haus akan kebenaran Ya Berbahagia Ya Jadi Miliki Ya Di dalam kehidupan kita Supaya roh itu tetap terpelihara Dalam kehidupan kita Bagaimana Kita boleh memiliki rasa Lapar dan haus Akan kebenaran Ya Bagaimana kita Mau belajar Ya Membaca Setiap merenungkan Mendengar firman Tuhan Di dalam setiap kehidupan kita Ya Ada kerinduan Dan kemauan Untuk kita tetap Ya Melakukan firman Tuhan Ya Jadi selalu miliki Kerinduan Ya Untuk kita Membaca Dan melakukan Ya Setiap firman Tuhan Di dalam kehidupan kita Ya Sikap seperti inilah Yang akan membuat kita Ya Tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan Ya Waktu kita Membaca firman Tuhan Ya Disitulah kita melihat Akan janji-janji Tuhan Ya Waktu kita merenungkan Dan melakukannya Disitulah kita boleh Mendapatkan kekuatan yang baru Ya Di dalam kehidupan kita Nah Sebaliknya Sikap yang hanya Mau mendengar firman Allah Tapi tidak mau melakukannya Ya Itu hanya akan membuat Kita Tidak bisa Menyala-nyala Ya Di dalam melayani Tuhan Ya Bahkan hidup kita pun Ya Akan gampang Ya Untuk Diombang-ambingkan Akan gampang Untuk Apa namanya Menyerah Mudah menyerah Ya Bahkan mungkin bisa Tidak memiliki pengharapan lagi Ya Ketika kita tidak Sungguh-sungguh Ya Membaca Merenungkan firman Tuhan itu Ketika kita hanya Ya Membacanya Kita hanya Ya Mendengar Ya Tapi kita tidak melakukannya Ya Firman Tuhan berkata Di dalam Matius 7 Ayat yang ke-24 sampai Yang ke-27 Ya Orang-orang yang hanya mendengar Ya Mereka Seperti Orang yang membangun rumah Di atas dasar Batu dan di atas dasar pasir Ya Orang yang hanya mendengar Ya Itu kehidupannya Seperti orang yang hanya Membangun rumah di atas pasir Ya Dan ketika Angin Badai Ya datang Menerpa dia Ya Maka rumah itu akan Ambul Ya Nah demikian juga dengan orang yang hanya mendengar Ya Yang tidak mau melakukan firman Di dalam kehidupannya Ketika angin itu datang Ketika badai itu datang Menerpa dia Ya Dia tidak akan kuat Ya Dia akan seperti rumah yang amruk Ya Kenapa? Karena tidak punya dasar yang kuat Karena tidak mau belajar untuk Mendengar Dan melakukan firman Tuhan itu Ya Memang tidak mudah mungkin ya Ketika kita melakukan Dan mendengar Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu Ya Tetapi berbahagia dikatakan Ya Orang yang mau Belajar untuk Mendengar Melakukan Firman Tuhan itu Di dalam kehidupannya Karena mereka akan seperti Rumah Yang didirikan di atas Dasar batu yang kokoh Ya Dan mereka akan berdiri dengan kuat Ya Walaupun mungkin Kesulitan Ya Hal-hal yang dihadapi Baik itu dalam kehidupan Baik itu dalam setiap pelayanan Yang boleh dihadapi Dia tidak akan pernah menyerah Ya Mereka akan tetap berdiri dengan kokoh Ya Nah Hal berikutnya Ya Bagaimana kita bisa memelihara terus Roh itu tetap menyala di dalam kehidupan kita Ya Hal yang kedua Yang perlu kita perhatikan adalah Bagaimana Kita harus membangun Hubungan yang baik Dengan sesama Ya Jadi hubungan itu juga sangat Menentukan Ya Hubungan kita dengan sesama Kita sangat menentukan Bagaimana roh Di dalam diri kita ini Tetap menyala-nyala Ya Karena kita tidak mungkin tinggal Seorang diri Ya Di dalam dunia ini Kita akan banyak bersinggungan Dengan orang-orang di sekitar kita Ya Di dalam ruang lingkup yang paling kecil Di keluarga kita Ya Ada suami Ada istri Ada anak Ya Ada Mertua Orang tua Di situ Ya Ada juga mungkin Orang-orang di sekitar kita Tetangga kita Gitu ya Kalau kita tidak Membangun hubungan yang baik Dengan orang-orang yang ada Di sesama Di antara kita Gitu ya Pasti itu akan sangat Mempengaruhi kita Ya Khususnya mungkin Waktu kita memelayani Tuhan Contohnya Ya Sebelum kita melayani Mungkin kita Karena tidak punya hubungan yang baik Entah itu mungkin dengan anak Atau dengan suami Dengan istri Gitu ya Waktu kita memelayani Pasti akan ada sesuatu Ya Yang mengganjal di dalam kehidupan kita Yang membuat kita tidak bebas Untuk kita melayani Tuhan Yang membuat kita tidak bisa Apa namanya Memberikan secara total Dalam setiap kehidupan kita Ya Karena Ada hal Yang belum kita bereskan Di dalam kehidupan kita Bagaimana hubungan kita Dengan sesama Ya Firman Tuhan mengatakan di dalam Kitab Satu Petrus Ya Pasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Sampai ayat yang ke-11 Kita akan baca Di dalam kitab Satu Petrus Pasal yang ke-10 Pasal yang ketiga Ya Satu Petrus Pasal 3 Ayat yang ke-10 Siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ya harus menjaga lidahnya Terhadap yang jahat Dan bibirnya terhadap ucapan Ucapan yang menipu Ya harus menjauhi yang jahat Dan melakukan yang baik Ya harus mencari perdamaian Dan berusaha Mendapatkannya Ya Nah Di sini Ya Bagaimana Untuk kita Tetap menyala-nyala Memelihara roh itu Tetap menyala-nyala Dalam kehidupan kita Ya Firman Tuhan berkata Jika kita mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Kita harus mencari Perdamaian Ya Dan berusaha Untuk mendapatkannya Ya Dengan siapa Tadi dengan orang-orang terdekat kita Ya Dengan orang-orang Sesama kita Ya Bagaimana kita harus Mencari Ya Perdamaian itu Dan berusaha Melakukannya Mendapatkannya Di dalam kehidupan kita Ya Nah Hal berikutnya Ya untuk kita bisa memelihara Ya Roh kudus itu tetap menyala Di dalam kehidupan kita Kita juga harus Menjaga cara berpikir kita Ya Cara berpikir kita Cara berpikir kita ini sangat menentukan Ya Kalau kita Banyak berpikir hal-hal yang negatif Maka hal-hal yang negatif Itulah yang akan menguasai kita Ya Tetapi kalau kita Ya berpikir satu yang positif Ya itu juga akan mempengaruhi Ya Kehidupan kita Ya Satu contoh Dalam firman Tuhan Ada 12 orang pengintai Ya Waktu itu mereka mengintai Satu tempat Ya Satu tempat itu Tempat yang Tuhan janjikan Kepada mereka Ya Dan 12 orang pengintai itu datang Ya Dan ketika mereka mengintai tempat itu Ya 10 orang kembali Ya Mereka kembali dengan Berita yang Membuat mereka takut Yang membuat mereka Tidak berani Ya Untuk memasuki tempat tersebut Ya Karena apa yang mereka lihat Dengan mata kepala mereka sendiri Ya Membuat mereka mengatakan bahwa Mereka itu seperti Belalang Ya Mereka itu sangat kecil Ya Dibandingkan orang-orang yang ada di sana Ya Nah Ketika mereka dikuasai dengan pikiran seperti itu Mereka yang 10 orang ini Ya Mereka tidak mengalami Ya Apa yang Tuhan Memberikan kepada mereka Mereka sudah takut duluan Mereka menguasai Pikiran mereka dengan Hal yang negatif Ya Tapi berbeda dengan dua orang Yaitu Joshua dan Caleb Bagaimana Mereka punya pikiran yang positif Ya Dan pikiran yang positif Itulah yang akhirnya Membawa mereka Ya Masuk ke dalam tanah perjanjian itu Dan mereka boleh menikmati Ya Apa yang Tuhan janjikan Di dalam setiap kehidupan mereka Ya Jadi penting sekali Bagaimana kita bisa membuat Ya Memelihara Roh itu tetap menyala Di dalam kehidupan kita Ya Pikiran kita Kita mesti jaga Ya Bagaimana Ya Cara kita berpikir Itu akan sangat menentukan Untuk kita Bisa memiliki Ya Roh yang tetap menyala-nyala Di dalam kehidupan kita Ya Nah Hal berikutnya Selain cara berpikir Ya Yang perlu kita perhatikan Cara kita juga berkata-kata Ya Itu juga sangat menentukan Ya Bagaimana roh kita itu tetap Menyala-nyala Di dalam kehidupan kita Ya Kata-kata kita Ya Kata-kata yang harus Membangun Kata-kata yang harus Mendikati Ya Sehingga Membuat Roh kita tetap Menyala-nyala Di dalam kehidupan kita Ya Nah Mari kita boleh Bersama-sama Ya Membawa Diri kita Membuat Kehidupan kita Ya Roh Kudus Yang Tuhan sudah berikan Di dalam kehidupan kita Kita tetap Memeliharanya Kita tetap Ya Memisi Membangunnya Di dalam kehidupan kita Sehingga Roh Kudus itu Ya Tetap Menyala-nyala Ya Terlebih Bagi setiap kita Yang melayani Tuhan Ya Biarlah Roh Kudus itu Ya tetap Menyala-nyala Di dalam setiap Kehidupan kita Dan kita tetap Terus Semangat Tetap terus Kuat Ya Bertahan Di tengah-tengah Situasi Keadaan yang terjadi Ya Tapi kita tetap Melayani Tuhan Dengan roh Yang menyala-nyala Ya karena kita Selalu datang Ya kita selalu Membuka diri kita Untuk dipenuhi Ya Dan kita memelihara Roh Kudus itu Di dalam kehidupan kita Ya Puji Tuhan Mari kita akan berdoa Buat setiap Kebenaran firman Tuhan Kita akan Datang kepada Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Kami boleh belajar Dari setiap Kebenaran firman Tuhan Mari roh kudus Engkau terus Kerjakan Di dalam setiap Kehidupan kami Buat roh kami Tuhan Tetap Menyala-nyala Tuhan Tolong hadir Di dalam setiap Kehidupan kami Menjamah kami Saat ini Tuhan Dimanapun Setiap umatmu Berada Tuhan Biarlah roh yang ada Di dalam diri Mereka tetap Menyala-nyala Di dalam nama Yesus Tuhan Engkau yang akan Membakar api rohmu Di dalam setiap Kehidupan kami Tuhan Sehingga Apapun yang kami Lakukan Tuhan Apapun yang kami Kerjakan Ketika kami Berjalan bersama-sama Dengan kuasa Roh Kudus Kami percaya Tuhan Kami akan Memiliki semangat Kami akan Memiliki Suka cita Kami akan Mendapatkan Kekuatan yang Baru setiap Hari Tuhan Karena roh yang ada Di dalam diri kami Terus Menyala-nyala Tuhan Berkati setiap Kami Tuhan Dimanapun kami Berada Hanya di dalam Nama Tuhan Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap Syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Selamat Menikmati Pencuraan Roh Kudus Selama 10 hari Kedepan Dan terus Alami Dan Rasakan Lawatan kuasa Hadirat Roh Kudus Di dalam Setiap kehidupan Kita Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Jangan lupa